Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diakini masih hidup hingga saat ini Namun keberadaannya selalu misterius Hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dan mendapat pelajaran dari Nabi Khidir alaihissalam Seperti kisah tentang perjumpaannya dengan Nabi Musa alaihissalam Sejarah tentang asal-usul Nabi Khidir alaihissalam banyak versinya Ada yang menyebutkan Nabi Khidir putra Nabi Adam alaihissalam Yang diciptakan dari tulang iganya Ada juga yang mengatakan beliau cucu Nabi Harun alaihissalam Namun menurut jumhur ulama Nabi Khidir masih hidup dan tidak akan meninggal hingga hari kiamat tiba Namun tak berarti Nabi Khidir alaihissalam kekal Beliau tetap meninggalkan dunia Sehingga tak bersambung dalam masa kehidupan dunia dan akhirat Dan alasan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang Itu sudah kami bahas di video sebelumnya Dalam kitab Ma'ariful Awliya Karya Muhammad Khalid Sabit Selain Nabi Musa alaihissalam Ada beberapa manusia pilihan yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam Yang pertama adalah Syedina Ali Zainal Abidin Nabi Khidir alaihissalam selalu datang kepada Syedina Ali Zainal Abidin Cucu Nabi Besar Muhammad SAW Abu Hamzah As-Samali meriwayatkannya Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Naim dalam kitab Hilyatul Awliya Dalam riwayat tersebut Abu Hamzah bercerita Syedina Ali Zainal Abidin sempat bertemu Nabi Khidir alaihissalam Ketika beliau sedang bersedih Syedina Ali merasa takut karena hidup di dunia Dan entah apa yang terjadi ketika sudah di akhirat nantinya Syedina Ali Zainal Abidin pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan berpakaian rapi dan indah Lalu pria itu bertanya pada Syedina Ali Zainal Abidin Mengapa engkau bersedih? Wahai Ali Ibnul Hasan Mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apa karena dunia? Ia adalah rezeki yang ada Dimakan oleh orang baik dan orang jahat Syedina Ali Zainal Abidin menjawab Bukan karena dunia aku bersedih Karena dunia seperti yang engkau katakan Apakah karena akhirat? Ia adalah janji yang pasti Urusan di dalamnya didetapkan oleh raja yang maha kuasa Tanyanya lagi Bukan karena itu aku bersedih Karena akhirat seperti yang engkau sampaikan Jawab Syedina Ali Zainal Abidin Saat itu Syedina Ali Zainal Abidin takut sekali akan fitnah yang berasal dari salah seseorang Kemudian pria itu menegaskan akan kuasa Allah yang selalu melindungi dan mengabulkan setiap permintaan hambanya Dan tiba-tiba pria itu pergi dan menghilang Lalu ada yang memberitahu Syedina Ali bahwa pria yang menyambanginya tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam Yang kedua adalah Muhriz Ibnu Khalaf Muhriz Ibnu Khalaf adalah seorang sastrawan Syekh Muhriz Ibnu Khalaf bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam Sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang Salah satunya oleh Abu At-Tahir Al-Farisi Dengan sanat dari Ad-Dasturi Al-Kha'pan Al-Abid Beliau menceritakan Ketika Al-Kha'pan sedang mencari sejumlah buku di Tunis Ataupun Tunisia Kemudian ia datang ke masjid Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan Yaitu Muhriz Ibnu Khalaf Dia pun menanyakan keberadaan seseorang sastrawan tersebut Lalu ada yang mengatakan bahwa Dia ada di sebuah masjid Dan sedang berbicara bersama seorang pria yang tak dikenal Al-Kha'pan pun segera menyalakan lampu Lalu menghampiri Sheikh Muhriz untuk menceritakan siapa yang sebenarnya pria yang sedang bersamanya itu Anehnya ketika dia mendekati masjid Tiba-tiba lampu padam Lalu dinyalakan lagi hingga tiga kali Saudara seseorang sastrawan pun mengatakan pada Al-Kha'pan Jika pria tadi yang bersama Muhriz sudah keluar Kha'pan pun bertanya pada Muhriz Dan bila tidak memberitahunya Maka dia akan menyebarkannya Muhriz pun akhirnya mengatakan Itu adalah Abu Al-Abbas Al-Khidir Yang ketiga yang bertemu dengan Nabi Khidir AS adalah Sheikh Ibrahim Al-Khawas Sebagaimana telah direwatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Sepulang dari sebuah perjalanannya Sheikh Ibrahim Al-Khawas pernah ditanya Apa yang engkau alami selama perjalanan? Kemudian dia ataupun Sheikh Ibrahim Al-Khawas menjawab Bahwasannya dia sempat terjatuh karena kehausan Lalu tiba-tiba datang seseorang pria yang tampan dan berbaju bagus Mendungangi kuda dan memberikannya air Hingga akhirnya Sheikh Ibrahim Al-Khawas tidak merasa kehausan lagi Setelahnya pria itu menawarinya naik ke atas kuda Tanpa disadari dia sudah ada di sebuah dataran tinggi Pria itu bertanya Apa yang engkau lihat? Dia menjawab Kota Madinah Pria itu meminta Sheikh Ibrahim Al-Khawas untuk turun dan berkata Turunlah dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah SAW Ucapkanlah olehmu Saudaramu Khadir ataupun Khidir menyampaikan salam kepadamu Yang keempat Yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir AS adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal juga salah seorang yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir AS Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ya'la dalam Tawakat Al-Hanabilah Dari Abu At-Tayyib dari Abu Al-Qasim Al-Baghawi Dalam kisah Abu Al-Qasim Al-Baghawi meneluturkan bahwa Imam Ahmad Hanbal bercerita kepada dirinya Suatu hari Abu Al-Qasim Al-Baghawi sedang mengantar seseorang yang akan berhaji hingga ke wilayah Al-Qadisiyah Dari situlah dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji Namun sayangnya dia mempertimbangkan karena keadaannya saat itu dia hanya memiliki bekan lima diraham saja Lalu ada seorang pria menghampirinya dan berkata Wahai Abu Abdullah Nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji Lalu Abu Al-Qasim menjawab Iya demikian adanya Apakah engkau ingin menemaniku? Kata pria itu Lalu Abu Al-Qasim menjawab Mau Kemudian dia ikut bersama pria itu menjauh dari rombongan Ketika waktu istirahat tiba yaitu antara Isya dan Sahur mereka pun singgah di suatu tempat Pria ini menawarinya sebuah makanan Tentunya Abu Al-Qasim tidak menolak Pria itu memintanya untuk bangun Dan diperlihatkanlah makanan lezat seperti roti, sayuran, dan daging yang siap disantap Sedangkan pria itu tidak ikut makan Setelah beberapa lama singgah di tempat lainnya Tiba-tiba pria itu menghilang Abu Tayyib bertanya kepada Abu Al-Qasim Al-Baghawi Apakah engkau mengetahui siapa pria itu? Al-Baghawi menjawab Aku mengira ia adalah Kidir alaihissalam Yang kelima adalah yang bertemu dengan Nabi Kidir alaihissalam adalah Bishir al-Hafi Ketika Bishir memasuki rumahnya Tiba-tiba di dalam ada seorang pria bertubuh tinggi sedang sholat Setelah ia melihatnya Lalu orang itu memberi salam dan langsung berkata Aku adalah Kidir Kemudian Bishir pun berkata Ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat untukku Pria itu menjawab Ucapkanlah Aku memohon ampun kepada Allah Dari setiap perjanjian yang aku langgar Dan dari setiap nikmat yang aku pergunakan Untuk bermaksiat kepadanya Kemudian ada kejadian lainnya Dia meminta Nabi Kidir alaihissalam mendoakannya Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu Kata Nabi Kidir alaihissalam Yang keenam adalah Syekh Zakaria al-Ansari Syekh Zakaria al-Ansari pernah bercerita Pada suatu waktu Saudaraku Syekh Ali al-Nabtaini Berkumpul dengan Nabi Kidir Syekh Ali al-Nabtaini Itu bertanya kepadanya Apa yang kau katakan tentang Syekh Yahya al-Manam Nabi Kidir menjawab Tidak ada masalah Syekh Ali al-Nabtaini pun bertanya lagi Bagaimana dengan iman Tidak ada masalah Bagaimana dengan Syekh Zakaria Tidak ada masalah Hanya saja ia berjiwa kecil Syekh Zakaria melanjutkan Ketika Syekh Ali al-Nabtaini Mengirim utusan yang mencapai Dan menyampaikan kabar itu kepada aku Hatiku seakan sempit Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi Kidir Dan jiwa dengan jiwa kecil Aku kemudian mengirim utusan untuk meminta penjelasan soal ungkapan itu Setelah ditanyakan Nabi Kidir menjawab Jika mengutus seorang untuk utusan sesuatu Ia Artinya Syekh Zakaria selalu mengatakan Syekh Zakaria berkata kepadamu Artinya Ia menyebut dirinya sendiri sebagai Syekh Dan itulah beberapa orang Pilihan Allah Yang sempat bertemu dengan Nabi Kidir A.S Dan masih banyak lagi ulama-ulama sekarang Ataupun yang terdahulu Yang sempat bertemu dengan Nabi Kidir A.S Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!